All right, welcome back, selamat datang kembali di video reaction world of mystery Kita udah lama ya, aku udah lama gak bikin video reaction ya guys Jadi setelah gamenya udah rilis, kita setiap updatenya itu kita langsung review aja di livestream gitu ya Atau bikin video gitu ya, langsung kita mainin aja gitu ya Sekarang sepertinya ada perubahan jadwal update ya guys Kalian udah ada yang ngasih tau, bang hari Rabu bang di kolom komentar sebelum aku bikin video ini Kalian udah ada kasih tau ya guys, maka dari itu coba kita cek aja videonya ya Apa alasan bang Andi memindah jadwal updatenya dari biasanya akhir pekan hari Minggu ke hari Rabu ya guys Jadi kita cek saja, bagi adik-adik pengen nonton video bang Andi langsung ada di link di deskripsi linknya ya guys Atau yang udah nonton dan pengen nonton reaction atau pengen nonton bersamaku Mari kita tonton bersama, let's go! Gue tambahin bayang baru di game World of Mystery yaitu Bayang Forest Ini adalah bayang ketiga di... Oke bener guys, kita pause dulu guys ya Besar sekali adik-adik ya Wah, ada yang di bagian tengah Ada di sebelah kanannya itu mungkin kayak reruntuhan kastil gitu ya Reruntuhan kayak bangunan angker gitu mungkin guys ya Di sebelah kirinya ada desa Di tengahnya itu, di atasnya itu kayak ada tempat sawah Di atasnya itu lagi ada pohon pisang Ada jalan lagi di atas tuh ya Wah, ada kastil di sebelah kiri guys Itu kastil tuh, sebelah kiri tuh ya Di paling atas ada kastil warna hitam gitu guys Tempatnya tersembunyi dan ada jalan juga tuh ke sebelah kanan Wah, ini besar sekali Ini banyak lokasi-lokasi monster nih kayaknya guys ya Jadi kita lanjut saja ya Nah, banyak sekali nih guys Dan dengan adanya bayang baru Maka akan ada musuh baru NPC mini quest baru Dan tentunya dungeon baru Wah, dungeon baru Wah, banyak banget nih Wah, banyak banget nih Wah, banyak banget nih Skin apa nih ya? Eh, Naruto Skin Naruto tuh ada bandananya gitu guys Musuhnya satu-satu Tapi sebelum kesana Kita ada beberapa perubahan ke dalam game Perubahan pertama adalah ke senjata Dari dulu kan animasi senjata selalu sama ya Nah, sekarang kita ada tiga style Heavy Sword, Normal Sword, dan Light Sword Jadi kalau tipenya heavy Maka animasinya bakal berat Wah, keren Berat banget ya Dengan animasi ini Kalian bisa lakuin dua combo hit Walaupun dua Tetapi damage-nya tuh jauh lebih besar Jadi kalau kalian lihat di Bear Stats Itu angkanya hanya base value Tapi pas kalian gebuk Damagenya tuh akan jauh lebih sakit Karena ini terpengaruh dari style weaponnya Kemudian ada style Light Ini senjata-senjata yang kayak dagger Atau kayak keris Style ini damagenya lebih kecil Tapi dia lebih cepat Dan total kalian akan deal 4 hit Animasinya juga berubah guys ya Beda ya Style style ini diperjelas di description itemnya Jadi kalian bisa tau perbedaan masing-masing Wah, ada senjata baru tuh guys Next update kita akan bedain run attack Dan jump attacknya juga Dan in the future Siap-siap aja Mungkin ada senjata tipe baru Lanjut, gue selalu membaca komentar-komentar kalian Dan sesatu yang gue paling sering di request Adalah quickslot Nah, quickslot guys Jadi sekarang kalau kalian buka inventory Kalian pilih potion Disini ada button baru Yaitu add to quickslot Nah, itu quickslot yang udah pernah kita request gitu ya guys ya Nah, betul-betul Nah, betul-betul Maka kalian ke heal Yeay Untuk mobile tinggal klik aja Dan untuk PC pencet Q Nah, ini juga otomatis nge-check Berapa jumlah potion di inventory kalian Jadi kalau kalian udah stock potion dengan tipe yang sama Dia bakal auto-update di tempat quickslotnya Jadi yang kayak disini adalah sisa stock yang ada di inventory kalian Oh, berarti kayaknya ini cuma satu ya guys Jadi satu slot Quickslot aja Untuk satu item sepertinya ya Jadi Kalau misalnya mau ganti slot baru Eh, mau ganti item Berarti ya itemnya yang baru gitu ya Nggak bisa ada Nggak bisa item yang berbeda gitu guys Jadi satu slot Satu potion gitu guys Tapi lumayan sangat membantu kita Pada saat kita melawan Minotaur ya Karena Minotaur seperti yang kalian tahu Makin kesini makin OP ya guys Apalagi nanti di monster baru ya Di biome kayaknya makin susah Kita perlu banget quickslot Buat nambah darah ya Potion darah ya guys Wah, keren nih Mantap nih Update yang sangat kita tunggu ya guys Next Kepada kalian para Gacha Lovers Bersiap lah Karena topeng Wah UFO Model S Wah, ini Ini anu baru guys Mount baru nih Senjatanya juga baru Stormenta Terus skin apa Armornya juga Udah baru nih Astronot nih Wah Kedatangan Epic dan Legendary baru Yay Jadi di update ini Kita akan tambahin Set Epic dan Set Legendary Di loot Ada Dr. Plague guys Dr. Plague sama Samurai Berarti ada armornya juga ya Ada armor Armor Dr. Plague sama armor Samurai Helmet juga guys Nah item Epic dan Legendary Yang sekarang ada di game Itu sekarang udah nggak ada Karena setiap 2 versi Bakal diganti Bakal di cycle Jadi buruan kalian Gunakan kesempatan ini Buat Gacha sampai tuntas Wah, ini keren nih Ninja nih Astronot juga keren guys Tenang aja Karena dia masih bisa dibeli Lewat tiket shop Dan tentunya juga Item legendaris yang minggu ini Akan ada di tiket shop juga Tapi sebelum kalian ke tiket shop Coba dong kalian gunakan 300 anjur kalian Dengan cari yang Theo di Gacha terbaik Untuk mendapatkan set legendaris ninja Dan favorit gue Set legendaris astronot Wah Dan nggak cuma armor yang diganti Tapi mount dan sword Itu juga ada versi baru Waduh Disilakan kalian koleksi Semua mount Semua armor Semua sword Yeah Eh tunggu Kalau ada item baru Artinya mesti Gacha Artinya mesti pake MP dong Tenang aja Karena gue ada 2 kode redeem Yang isinya MP Ada kode redeem Pertama adalah hadiah Tanda terima kasih 50 ribu pre-registration Dan juga kedua adalah Bertema Imlek Nah kodenya akan di reveal Di instagramnya Akhirnya video Jadi buruan follow Biar kalian nggak ketinggalan Jangan lupa follow Akhir pengen studio di instagram Terima kasih kepada kalian Yang beli set bakso Baik mount Baik sword Baik armor Kemarin di video gue belum jelasin Tapi banyak dari kalian udah beli Jadi gue mau bilang Syeh-syeh Alias terima kasih Dan kalau like video ini Sampai 13 ribu likes Maka gue akan kasih kode redeem lagi Jadi jangan lupa Klik like video ini Dan juga sampai tinggal sebut Siap-siap Kode redeem Kita kode redeem MP Perlu banget nih buat Gacha Di dalam game kan ada wishing well Dan ini kita cepetin Dari dia riset setiap 24 jam Sekarang menjadi 4 jam sekali Termasuk juga kepada Bocil Lato-lato Terus kita juga tambahin Book of knowledge Dan lemari di altskup Biar kalian nggak ribet bolak-balik Dan juga ada fitur riset skill Siapa tau kalian salah naikin skill nih Jadi kalian bisa ke book of knowledge Atau ke si master dojo Dan kalian bisa Reset skill kalian Kita juga udah tamain beberapa audio Baru ke dalam game Biar gamenya makin mantap Dan tentunya kita juga Ngefix dan balancing lagi World of mystery Sekarang saatnya kita masuk ke Biome Forest Kesabar Udah nerva Nerva? Main quest sudah dimulai Main quest! Yay! Jadi minggu ini adalah start dari main quest Tetapi questnya masih singkat ya Karena selain fitur-fitur baru yang gue sebut tadi Kita kan juga tambahin Biome baru Yaitu Forest Dan ini besar banget Jadi kita belum sempat bikin main questnya panjang Tapi tenang aja Gue janji Kalau main quest di Worm Itu akan panjang Gue ngomong spoiler Silahkan kalian main sendiri Dan jalanin main quest Saya sendiri belum begitu tau Mengapa makhluk ini bisa sampai kesana Seharusnya mereka tinggal di daerah pegenungan Oh ini cerita Itu kayaknya nyambung dari One Night Live ya guys Jadi kalau kalian ingat Di One Night Live itu Kita membantu Nerva Dalam menangkap Atau bisa dibilang Kayak menghentikan Bigfoot gitu guys ya Dan ternyata Bigfootnya itu Bukan Bigfoot jahat gitu guys Malah Bigfoot yang baik gitu ya kan Dan setelah itu Nerva sama Bigfoot Itu saling berteman kayaknya Dan kayak saling bekerja sama gitu guys Untuk ke kota misteri Kalau gak salah kayak gitu ya Ending One Night Live Dan disini mungkin Ceritanya setelah itu gitu Dan di Si Bigfoot juga gak ada tempat tinggal Mungkin di kota misteri Makanya dia di Di dalam Apa Penjara ini ya guys Mungkin ini bukan penjara Tapi lebih tepatnya kayak tempat Buat si Bigfoot ini aman aja Biar warga di kota misteri Ceritanya itu gak panik gitu guys ya Dan ya itu nanti kita bakal tau nih Ceritanya nih guys ya Akhirnya Bigfoot Bisa debut Kayaknya ya Debut di chapter pertama Di World of Mystery guys Puanjang Gue gak mau spoiler Silahkan kalian main sendiri Dan jalanin main questnya Lanjut Saatnya kita ke Biom terbaru yaitu Forest Di Forest ini sudah tersedia Enemy camps Forestnya gelap banget guys Dan tempel sambung yang tentunya dihuni Sama musuh-musuh baru Musuh-musuhnya apa aja sih Yuk kita tengok salah satu Nah ini kita udah dapet Pernah dapet Ini babi ngepet nih Itu babi ngepet Nah kita udah tau nih Bimbo udah gak heran lah ya Dengan arwah ini Tapi hati-hati Karena dia cukup kuat loh Kalau kalian masih level rendah Dan belum kuat Mendingan jangan ke Forest Biom deh Karena banyak babi ngepet nih Dan mereka ingin Membunuh lu Oh my god Terus juga ada Demeknya berapa tadi ya Demeknya 200 sih Kayak Minotaur Wow kuat banget guys Kemudian ada Manticore Mitologi yang berasal dari Persia ini Adalah makhluk Yang merenggian singa Oh gak kenal nih Untuk skorpion Dan mempunyai sayap Dan dia ini Membunuh lu Berikutnya Darahnya yang mungkin tebel ya Menyerupai wanita Yang konon katanya Suka teriak Atau kadang suka menghengi Dan dia ingin menghengi Dan juga ada Bapak Yaga Nenek-nenek penyihir Yang suka menculik Anak-anak Dan ingin membunuh lu Terbarunya banyak sekali Dan juga ada Wendigo yang ingin bunuh lu Dagenerwo ingin bunuh lu Evil Wolf Cerberus Layak teke-teke Ingin membunuh lu Dagenerwo ingin bunuh lu Evil Wolf Cerberus Uh Cerberus Wah ini kayak macan kepala tiga gitu Kalau gak salah ya Wah Ingin membunuh lu Benas patiwara hijau Anjir nih Wah banyak banget men Nah ini kita pengen banget nih Cari kemarin Gak tapi gak ketemu ya Apapun koneksinya Dia tetap ingin membunuh lu Jadi dengan banyak banget musuh Yang pengen membunuh lu Kalian mesti hati-hati di Forest Ada juga beberapa musuh Yang mesti disummon ya Tapi gue gak spoiler dulu Biar kalian cari tau sendiri ya Ini musuh apa nih? Dan rasain sendiri Lawan musuhnya Oh Plague Doctor itu disummon Tapi gue kasih telah dulu Biar kalian cari tau sendiri Wah ini disummon nih Plague Doctor Wah berarti ada beberapa monster baru Yang bisa disummon di hutan ya Enggak cuma Red Oni Karena kalau Red Oni Kita udah tau kemarin Bahwa akan di hutan Tapi ini ada yang baru Itu katanya kayak ada Laba-laba sama Plague Doctor ini guys Wah keren banget sih Iya Dan rasain sendiri Lawan musuh-musuh baru Nah ini siapa nih Plague Doctor? Jadi kalau kalian udah masukkan monster Atau hantu yang bertema hutan Silahkan kalian komentar Di bawah video ini ya Oh iya jangan lupa juga Kalau di Forest ada dungeon nih Untuk dapetin MP, XP, dan LP Chesternya itu sama kayak dungeon outskirt Hanya tersedia setiap 24 jam Dan kita mesti buzz nih Semua musuh yang di dalam Tentunya musuhnya bertema forest semua nih Nah kalau kalian udah kelar dungeon Dan kalian mau mencari aktivitas lain Kalian bisa ketemu sama Tarz Sorry Namanya Nazrat Dia adalah mini quest yang tersedia di Forest Sistemnya itu sama kayak kakek Uba di outskirt Dia itu bounty quest Jadi kalian tinggal ngobrol sama dia Dan ambil mini questnya Oh iya iya Kalau kalian lagi ngamut ambil questnya Kalian bisa tolak kok Mantap kan Sekarang kita udah bisa tolak di sistem dialog Gue gak sabar implement ini di main quest Dimana keputusan kalian itu Ada pengaruhnya ke dalam story Oh Itu Itu Aku kira di Bakso Simulator Itu pernah kayak gitu guys Jadi kayak kita tuh ada pilihan dua Dua pilihan kita itu Mau nabok si Si Majek Palsu Atau enggak si Aduh bapak siapa ya Satunya itu Pak Suires Kalau gak salah ya Pak Suires Nah jadi Kita tuh nabok yang mana yang palsu Ya Pak Suires yang palsu itu guys Yang mana yang palsu kan Tapi Kalau gak salah Yang kiri Yang kiri ataupun yang kanan Itu sama aja guys ya Tetap aja gitu Kita Salah tabok Kalau gak salah kayak gitu ya Nah kalau misalnya di World of Mystery Ada yang kayak gitu Keren sih ya Jadi Kalau kita milih A Nanti bakal kayak gini Cabang ceritanya gitu guys Kalau kita milih B Cabang ceritanya juga jadi B Jadi berbeda Jadi ada Ada beberapa Player yang main itu Mungkin ceritanya berbeda gitu guys ya Waduh Keren banget kalau gitu ya Dan terakhir kita ada perubahan jadwal sedikit Sekarang kita rilis versi terbaru Itu bukan lagi di akhir pekan Tapi di pertengahan pekan Yaitu di hari Rabu Bukan berarti kita bakal henti nama Nah di hari Rabu bener ya Keputusan ini buat kalian Makin ada waktu buat bermain Dulu kan kadang kita rilisnya Sabtu sore Atau minggu Jadinya waktu kalian bermain di akhir pekan Itu makin dikit Makanya sekarang kita taruh di hari Rabu Gitu alasannya Biar waktu kalian main di akhir pekan Itu sudah terjamin Dan juga kita makin banyak waktu Buat testing Dan kepada kalian yang sedang Berarti Berarti dipindah ke hari Rabu Biar nanti pas Sabtu minggu Kalian tuh bisa kayak grinding Atau main Namatin questnya mungkin Kalau belum gitu ya Tapi Aku sih pengennya tetap hari Aku sih pengennya tetap weekend guys Kalau bisa sih Kalau misalnya alasannya kayak gitu sih Aku pengennya Kenapa nggak di hari Sabtu aja gitu kan guys Jadi kita minggunya full Apa update Eh Hari Minggunya full kita mainin update barunya gitu Jadi Sabtu rilis Jadi kalau Sabtu terserah gitu Mau siang Mau sore Mau malam misalnya Bang Andi Ngerilisnya gitu ya Publishnya Update barunya Nanti minggunya baru kita bisa main full gitu kan guys Karena Bagaimanapun weekend itu adalah Week Waktu yang sangat kita tunggu-tunggu Setiap minggu ya kan guys Kayak aku pada saat masih bocil Itu tiap minggu Nunggu banget Kartun Anime Anime kesukaanku ya Kayak Dragon Ball Detektif Conan Ninja Hattori Itu Tayang gitu di TV Jadi tiap minggu aku tuh seneng banget Pagi-pagi tuh buka TV Nunggu Doraemon misalnya Kayak kita juga ini ya Nunggu update warm Tiap hari minggu gitu Kalau misalnya alasan kayak Bang Andi tadi Sebenarnya bisa aja sih Mungkin hari Sabtu ya kan guys Satu Enggak Jumat lah gitu kan Jadi weekendnya Sabtu minggu kita bisa mainin full gitu Jadi tetap ada hype-nya Atau istilahnya Kayak kita tuh pengen banget Nunggu akhir pekan nih Karena bakal ada update gitu guys Ya kan Jadi kesannya hari weekend kita ini Agak kurang Kalau menurut gue ya guys Jadi menurut kalian gimana Kalian pengen hari Rabu Atau tetap weekend gitu guys Kalian kasih tau aja pendapat kalian Di komentar ya Yang menunggu dia Ayo sabar ya Karena gue ditolak mulu Sama Apple Udah perang sama Google Perang sama bocil Perang sama Apple Sampai juga sih Oke deh Terima kasih semuanya Bye bye Oh Oh ini bukan Dr.Pleg Oh ini yang dikastil Ini yang dikastil Ini yang dikastil sebelah kiri Yang kastilnya sendirian gitu guys Rumah angkat Ini pampir Kayaknya ini pampir guys Pampir Wah itu pampir tuh Fix tuh Kayak ada istrika Oh Bang Winda Yuk kita ambil celana merah dulu ya Biar full set Warna merah semua ya Biar kayak ini cuy Yang ntar lagi pemilihan Oke guys That's it ya Itulah reactionku Untuk video terbarunya Bang Andi Lukito Tentang update World of Mystery ya guys Dan kita bakal Nunggu kayaknya lagi nih Akhir pekan kita Nggak ada update bomb Artinya ya mungkin Saatnya Kita grinding ya Menuju ke level 40 Mungkin yang bagi yang belum Atau 4-4 Mentokin gitu ya Bagi yang belum Apa yang belum Naik level Sampai 30 ya Kan kalian naikin aja ya guys ya Naikin sampai Nanti mungkin hari Rabu Kalian udah mentok levelnya Atau nggak Udah level 40 lah ya Di hari Rabu Nanti nunggu update Jadi itu saja guys Kita tau Ada Biome Forest Monster baru Senjata baru Senjata baru Yang bakal menguras MP Kita semua Yang bakal menguras MP ku semua nih Kayaknya Kita lihat saja guys Semoga kita dapet Senjata baru Paling enggak ya Kalau baju ya Nanti deh Kalau bisa senjata sih Karena senjatanya epic banget guys Super hero kamu nanya aku Itu udah bagus gitu ya Jadi Paling enggak senjatanya nanti Tapi kalau ada sisa MP Kita gacha juga Yang ada ini ya guys Jadi jangan lupa subscribe Dan lonceng Jangan lupa like videonya Bang Andi 13 ribu like Dapat kode redeem MP Dan jangan lupa juga Kalau kalian suka dengan Live stream ku Atau videoku Jangan lupa di like Jangan lupa subscribe Dan lonceng Jangan lupa ya guys Thank you banget cuy Until then Kita ketemu lagi Dengan konten Atau live stream yang berbeda Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax